Ketua Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sudin, menyatakan permasalahan penanganan stunting menjadi perhatian khusus Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Hal itu disampaikan saat Ketua Komisi 4 DPR RI Sudin menghadiri acara safari gerakan makan ikan yang diselenggarakan oleh Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, bersama Komisi 4 DPR RI. Dalam rangka mendorong peningkatan konsumsi ikan dan mendukung penanganan stunting dan gizi buruk di Kabupaten Lampung Selatan yang bertempat di Aula Augro Wisata Kalianda. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Komisi 4 DPR RI Sudin, Mahmud Sekretaris Dijen PD SPKP Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Insinyur Liza Derni, Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto, Duta Suasembada Gizi Lampung Selatan Haja Winarni Nanang Ermanto, dan para Kepala OPD Pemkap Setempat. Pada kesempatan itu Nanang Ermanto menyampaikan capaian penurunan angka stunting di Lampung Selatan telah diakui oleh nasional. Dirinya menjelaskan Lampung Selatan telah memperoleh sertifikat apresiasi kategori inovasi penurunan stunting melalui program Suasembada Gizi. Tentunya ini akan menjadi semangat tersendiri bagi Lampung Selatan untuk terus berupaya menuju Kapupaten Lampung Selatan dapat bebas stunting di tahun 2024. Sementara dalam sembutannya Sudin mengatakan bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan, dirinya berharap di setiap kecamatan bisa mendapat bantuan bioflok agar masyarakat mampu mandiri memelihara ikan. Karena ya ingin, ingin sekali setiap kecamatan mendapat bantuan bioflok atau supaya wakilnya mandiri memelihara ikan, baik kameran, memelihara ikan mas. Ada gak problemnya? Ada, karena kepedulian Kementerian Kelautan dan Perikanan. Karena salah satu fungsinya Kementerian Kelautan dan Perikanan ya itu kan memberikan gisi yang baik kepada mereka. Atas pinta siapa? Di atas pinta PSG.